Halo guys, ini saya akan mereview sebuah Toyota Yaris yang festive, ini baru saja launching hari ini, ini mukanya beda ya sekarang, jadi lebih agresif, yang dapat dilihat dari depannya itu beda banget nih, dari headlamp, grill, sama rade, yang ini, koklampnya, untuk dari depannya, ini ada DRL, ke sini, terus ini ada LED reflector ya, eh maksudnya reflector, jadi dari atas di reflector ke bawah, dan ini ada lampu dingnya, ini sudah LED putih semua, nah ini lampu sendnya masih halogen ya, dan ini bentuknya beda nih, sama yang sebelumnya, ini LED juga nih, koklampnya, nah yang depannya, grillnya juga beda nih, dia kayak model ini ya, semacam Lexus gitu, bentuknya lampu ini, dan ini ada black glossy-nya, ada strip comb sedikit, dan ini di bawahnya juga ada alis merah gitu, yang menandakan dia TRD, nah ini ada logo arti-adinya juga nih, disini, nah tampilan sampingnya seperti ini, jadi lebih cakep ya, daripada sebelumnya, dan lampunya juga lebih agresif, bentuknya, nah tampilan sampingnya seperti ini, nah sekarang kita lihat file depannya, nah ini tone color, frame-nya udah cakram, ini profile balnya 195 50 R16, jadi ini file depannya, ukuran 16 inch, nah untuk spion, dia juga udah ada LED ya, dengan warna, nada dengan body, nah ini juga, handle pintunya juga udah chrome, dan ada smart key-nya nih, seperti ini, sudah mendapatkan talang air juga nih, nah side skit-nya juga dapat, dengan ada aksen warna hitam, dan ada merahnya dikit, disini juga ada, nah sticker TRD ya, nah side skit-nya seperti ini, nah untuk khusus yang TRD ini, dia bagusnya, ini yang rem belakang udah mendapatkan, rem cakram, seperti ini, kan biasanya rem tromol, jadi ini udah rem cakram, jadi udah lebih pakem, nah udah siapin antena juga sama, ini yang baru di sini, spoiler-nya, nah ini biasanya kan, biasanya senada nih, sama body warnanya, tapi ini tengahnya, ini lebih sporty ya, lebih cakep sih kayak gini, jadi berlegosi dengan warna body, waduannya, nah ini ada defoge belakang, nah ini logos, TRD-nya ya, nah tantiran belakangnya seperti ini, jadi untuk yang tampiran belakang, nggak banyak perubai ya, untuk stopnya juga sama seperti yang sebelumnya, ini LED, ini lampu shine, dan ini mundurnya, ada spotlight-nya, terus ada packing sensor 2 titik, serta ada lips merah, di bawahnya, untuk akibensi di sebelah kiri, ini, kita lihat langsung ya, di dalamnya seperti ini, untuk aksen berutemnya, dia warna hitam, semuanya hitam, ada black glossy-nya, dan ada motif jahitan merah sini, ada speaker, untuk powder, dan door pocket, ini tampilan kursinya nih, kursinya aksen hitam, campur merah ya, jahitan merah gini, untuknya, dan carpet-nya, ada tisan yaris nih, ada merah-merahnya, yang beradakan ke dia, nah, tampilan dashboardnya seperti ini, AC-nya ada, aksen chrome dikit nih, buah-buah gelap, disini, nah, ini head to lead-nya, ada port DSB, camping-nya, IC-AC-nya 2, terus ini ada black glossy, dan ini, apa-apa gak tahan AC-nya, digital ya, sudah di digital, dan ini lampu asatnya, nah, di bawah, cuma ada, ini ada cup holder nih, yang kedua, disini, nah, itu cup holder-nya, ada dua, ini transmisi Matic, atau CVT, nah, di tengah sini, ada, bunga mengecasan, ini power outlet ya, masih pakai, power outlet, bukan pakai USB, ini ada console box, kecil, agak dalam, mode dikit saja ini, nah, SunVisor, belum ada lampunya ya, jadi ada kaca, tapi belum ada lampunya, nah, ini lampu kabin, ada dua, sisi, lampu kabin tengah juga masih halogen ya, nah, kita lihat bagian belakang, bagian belakang sama ya, kalau premiumnya, dan ada, sedikit, blue pocket dan cup holder sini, ini speaker-nya juga, itu, gede ada bar speaker, nah, di sini, ada, kantong ya, di kursi, tapi baris, kiri aja, yang pengubudi, nggak ada, ini ya, untuk, lantai rata dia, nggak ada gundukan, nah, ini tampilan dari, dashboard-nya, titik, titik ya, ada handle, buat, tangan, di sisi ada jadinya lengkap dan disini juga enaknya di tengah ada headless nih jadi enak berperjalanan jauh dan ini pelipatannya 40 dan 60 atau bapak usi berbagai situ yang kita lihat selanjutnya kita lihat bagian bagasi untuk bagian bagasi sudah dapat kamera mundur juga nih disini artinya jadi partisinya penyantol padahal disini bisa dilepas juga dan ini tampilan bagasinya nah disini lampu bagasinya masih halogen ya disini lampu bagasinya ada cantolan dan ini bantadangnya full size ya sama jadi yang terpasang nah selanjutnya kita lihat bagian depan nah bagian depannya seperti ini ini sudah right click mirror dan sudah mendapatkan right track spion ya sini ini central lock window lock atau window cuma di depan kanan aja dan ini black glossy ada cup powder selama ada paket juga sama nih speaker nah untuk pengaturan kursi dia masih manual ya disini ada tuas tanki bensin kap mesin disini ya nah untuk tombol lainnya itu disini nah ini pengaturan nah ini untuk pengaturan pengendara pengendaranya bisa ekomot atau mau spot kalau spot berarti dia lebih agresif kalau komod dia lebih irit jadinya dan ini bisa dimatikan transaksi di situasi pekDo Trie Kontrol nya jadi bisa lebih agresif juga dan ini ada Head toimadjuster bisa turunkin head faciliter heard museum Nah untuk stirnya seperti ini ya Stirnya 3 palang Sudah pengetahuan head unit dan ini MIG nya Ini ada pedal shift Nah ini speed meternya seperti ini Kalau dia nyala warna biru Dan di sisi kanannya itu ada MID nya Ini kuncinya lagi tidak ada Jadi tidak bisa dinyalakan Sisi kanan atau pengendara atau pengemudi Juga ada sun visornya Tetapi belum ada lampu Ini masih manual ya Nah itulah sekilas review saya tentang Terima kasih Terima kasih Segera review saya Silahkan like dan subscribe channel saya Terima kasih